Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis kali ini saya mau membuat cemilan yaitu dari bahan uli ketan ya ini bahan-bahannya yaitu ini uli ketan ya ini 16 potong udah saya potong-potong ya nanti digoreng dan ini gula-gula putih 175 gram dan ini gula merah aren yaitu 50 gram dan ini vanili setengah sendok makan untuk aromanya ya pengaruh dan nanti minyak goreng untuk menggoreng secukupnya ya teman-teman Oh ya teman-teman jangan lupa ya subscribe beli komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang kita ikuti proses masaknya ya Nah ini kita gorengnya kasih jarak ya teman-teman ya biar enggak bersentuhan satu sama lainnya atau menempel ya biar nanti ngebalikinnya ini juga enak ya Nah kita sambil balik-balik ya temen ya biar dia matang sampai ke dalamnya ya ya ini kita bolak-balik ya temen-temen ya biar matangnya ini merata ya Nah ini udah udah matang nih udah 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 ini ya menguning ya udah cantik sekali ya temen-temen ini udah ini ya udah kering ya no kuning ya cantik sekali ya rata ya pinggir pinggirnya juga tuh ya ya ini kita angkat ya kita goreng selanjutnya seperti tadi ya kita balikin ya nah temen-temen ini gorengan kedua juga udah ini ya udah mengering ya ini sambil kita bolak-balik ya temen-temen ya biar nanti ini matanya itu merata ya jadi dalamnya itu nggak padat nanti berongga gitu ya enak deh ya jadi kayak ngempros gitu ya apinya kecil aja ya ini udah kita bisa angkat ya lihat kan pinggir pinggirnya juga ya nah temen-temen sekarang kita larutkan gulanya ya kita tuangkan gulanya ya gula putih dulu ya kita aduk-aduk dulu ya ini apinya kecil aja ya temen-temen ya kita larutkan dulu gulanya ya nah temen-temen ini gulanya udah mulai larut ya gula putihnya ya kita masukkan gula merahnya ya bisa kita masukkan panelnya ya temen-temen ya kita kasih air dikit ya temen-temen ya nah temen-temen tadi yang gula yang saya karamellin itu saya tuang ya kasih air 250 ml ya terus kita aduk-aduk ya sampai dia mencair ya sampai agak kental ya nih ya seperti ini tuh ya udah mulai lebih kental dia ya nanti kita masukkan uli gorengnya ya ya sekarang kita tuangin ya ulinya ya temen-temen ya ya kita sambil aduk-aduk ya kita aduk-aduk ya sampai ini apa merata ya temen-temen ya sampai mengering ya sampai ulinya ini semua terbungkus sama gula ya nanti ya hasilnya ya ini ya aromanya enak sekali gulanya ya temen-temen ya wangi gula karamellin ya ya terus aduk-aduk terus ya temen-temen ya ini udah mulai mengering ya jangan sampai apa gosong ya nah temen-temen ini udah rata semua ya ini tuh cantik sekali ya warnanya juga ya ini semua udah terbalut sama gula ya jangan ada yang nempel-nempel ya biar bener-bener merata ya biar terbawa semua ke gumblongnya ini ya ke ulinya ya ya sekarang kita siap untuk disajikan ya inilah temen-temen hasilnya gumblong uli ketannya ya ini enak sekali temen-temen ya untuk teman ngeteh ya ini lihat temen-temen ya ini luarnya keras ya tapi dalamnya empuk ya mempros temen-temen ya ini gulanya juga rata ya ini bening sekali ya kayak gemblong abang-abang itu ya ini gulanya bening sekali ya ini karena saya karamelkan dulu ya gulanya ya ngeliat gulanya nggak lengket ya temen-temen ya kering nggak lengket kan nggak ada nah ini tapi dalamnya ngempros temen-temen ya ya silahkan temen-temen untuk mencobanya ya ini cocok sekali soalnya untuk ngopi keluarga ya atau ngeteh ya di pagi hari atau di sore hari ya terima kasih temen-temen sudah mengikuti saya membuat gumblong bulinya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati